Al-Fatihah 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 Kita sholat Misalnya takbir saja Allahuakbar Kemudian langsung Kita baca Al-Fatihah Iftihahnya sedikit saja Langsung Al-Fatihah Oke Sampai dengan Waladbanin Amin Kemudian ropung Jadi tidak membaca Tidak membaca Surah Itu dua rakaat pembuka Disebut 2 rakaat yang ringan selanjutnya tunaikan 2-2-2 yang terakhir ditutup witirnya 1 kalau beliau menginap di rumah Aisyah itu yang sering dilakukan adalah 11 rakaat hadisnya sahih Al-Bukhari nomor hadis 3569 muslim nomor hadis 738 kalau dilakukan dengan 11 rakaat bisa dengan 2 cara satu, yang dilihat oleh Aisyah langsung Nabi melakukan 4 4, kemudian witirnya 3 11 ya 4, 4 witirnya 3 jadi 4 rakaat pertama 4 rakaat kedua kemudian witirnya 3 tapi ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat yang lain 11 ini diberi pilihan bahkan bahasa Nabi nya masna-masna 2-2 jadi kalau Antum ingin menunaikan 11 rakaat boleh 4-4-3 boleh 2-2-2-2 witirnya terakhir ditutup dengan bisa 3, bisa 1 bisa 3, bisa 1 orang tahajud itu 1 disebut sifat sholatnya akan lebih khusyuk yang kedua mendapat anugerah kebaikan saat di dunia yang ketiga langsung dipuji oleh Allah di Az-Zuma Quran Surah 39 ayat 9 adakah sama diantara orang-orang yang suka bangun malam dengan khusyuk kemudian sujud berdiri lama karena Allah dengan orang-orang yang tidak beriman sedangkan orang-orang yang bangun di malam hari ini satu, dia takut kalau di akhirat dia tidak akan selamat yang kedua, dia mengharap rahmatnya Allah jadi diberi kesempatan oleh Allah setiap bangun kamu mau minta apa mau minta apa hadisnya kunci bahkan siapa yang kemudian meminta kepada Allah aku akan berikan siapa yang memohon akan dikabulkan siapa yang beristighfar mohon ampunan akan diampuni pada saat ini subhanallah dan yang terakhir Allah sediakan surga khusus bagi orang-orang yang selalu mendawamkan tahajud surga di taman surga perhatikan kalau antum butuh apa-apa itu Allah langsung yang kasih kunfaya kunan mereka langsung dibalas oleh Allah ingin apapun subhanallah langsung ada Allah yang berikan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang ihsan saat di dunia apa cirinya? ternyata ciri pertamanya itu orang yang konsisten tahajud lihat ciri pertamanya orang-orang ini saat di dunianya sedikit tidurnya sedikit tidurnya dia hidupkan malamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati